Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mariani, S2 Magister Psikologi Profesi Klinis Universitas Islam Indonesia. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai kognitif behavior terapi pada pasien dengan gangguan depresi sedang. Depresi yaitu salah satu bagian permasalahan kesehatan mental di mana depresi dihasilkan oleh hubungan antara pikiran, perasaan, dan perilaku. Hidup dipandang sebagai hal yang tidak menyenangkan, tidak memberikan kepuasan, pesimis terhadap masa depan, dan keyakinan permasalahan bahwa permasalahan yang dihadapi saat ini tidak akan membaik. Kondisi ini juga dapat memicu seseorang untuk melakukan bunuh diri. Depresi juga berdampak pada munculnya gejala-gejala fisik, misalnya berkurangnya energi, rasa lelah, dan lemah juga terkait dengan pikiran negatif. Nah, penelitian ini yaitu di mana sejak kecil kedua orang tua subjek ini melarang subjek untuk bermain di luar rumah karena takut akan pergawaan bebas. Kemudian 2006 subjek juga masuk STIT dan mendapatkan perilaku bullying. Kemudian subjek ini mendapatkan juara tiga besar, dan ikut lomba selalu menang, namun orang tua jarang memberikan apresiasi, dukungan, dan support. Nah, 2012 subjek melanjutkan pendidikan SMP, namun mendapatkan perilaku bullying kembali, dan subjek ini sering menyendiri, menghindar dari teman-temannya. Kemudian 2015 subjek melanjutkan pendidikan SMA di Pondok Pesantren melalui jalur biaya siswa, kemudian subjek sering berperilaku membolos. 2016 ibu kaya meninggal dunia, dan ayah subjek meninggal dunia karena kecelataan. 2017 subjek mendapatkan tututan dari nenek setelah meninggal kedua orang tuanya, dan akhirnya subjek memutuskan untuk keluar kota dan mencari pekerjaan untuk menghindari area tuntutan dari nenek, dan untuk menghindari perdebatan terhadap nenek. Kemudian 2016 subjek sering menyendiri di kos, tidak memiliki minat untuk berbaur dengan orang lain, sehingga menghambat subjek untuk memiliki pekerjaan yang lebih bagus dan memiliki gaji yang besar. 2019 ini juga mulai muncul gejala-gejala atau simptom depresi pada subjek, di mana subjek memiliki keinginan untuk mendapatkan penghasilan yang banyak dan bisa membantu adik-adiknya. Namun, yang terjadi adalah kaya belum bisa mendapatkan penghasilan yang banyak. Hal inilah yang membuat subjek merasa rendah diri, tidak semangat melakukan sesuatu, mudah lelah, sulit konsentrasi, merasa bersalah, dan tidak berguna, belum bisa menghargai keluarga dan tanggung jawab kepada adik di kampung halaman. Hampir setiap hari merasa bingung, tidak tenang, tidak nyaman, sedih, dan sering memiliki pikiran untuk mengakhiri hidupnya. Nah, metode pada pengetahuan ini yaitu menggunakan desain eksperimen kasus tunggal, yaitu satu subjek, di mana subjek ini berjenis kelamin laki-laki berusia 21 tahun beragama Islam, merupakan anak pertama dari lima bersadara yang berstatus sebelum menikah dan bekerja sebagai guru. Metode penggunaan data pada pengetahuan ini yaitu prosedur asesmen dengan metode observasi, kemudian juga wawancara, dan dilengkapi dengan tes psikologis berupa BAUM, DAP, HTP, Wardek, BDI2, SPM, dan SSCT. Nah, intervensi yang saya gunakan yaitu CBT, yaitu berupaya untuk berubah pikiran dan pernyataan negatif, serta keyakinan tidak rasional yang dialaminya. Dengan demikian, CBT diarahkan untuk memodifikasi fungsi berpikir, merasa, dan bertindak dengan menekankan peran otak dalam menganalisa, bertanya, berbuat, dan mengutuskan kembali, sehingga diharapkan berubah tingkah lakunya dari sesuatu yang negatif menjadi yang positif. Di mana CBT ini berujuk pada Fitriani 2015. Di sini terdapat gambaran tabel hasil intervensi, baik itu dari kognitif maupun perilakunya. Kemudian, di sini juga terdapat rentan angka yang terlihat rata-ratanya yang dimana sebelumnya 4,1, rata-ratanya kemudian setelah intervensi, kondisi pikirannya menjadi rata-ratanya 1,4. Nah, di sini terlihat ada perubahan. Begitu juga dengan kondisi perilaku dari 4, rata-ratanya kemudian menjadi 0,7. Nah, skor sebelum intervensi melalui BDI itu, yaitu 52, kategori berat. Kemudian skor sudah intervensi yaitu 16. Kenapa di sini berat namun saya mendiagnosa sedang? Karena kali ini juga datang ke puskesmas saat itu atas kemauannya sendiri dan masih mau bekerja. Nah, follow-up yang saya lakukan, di mana kondisinya lebih baik dari sebelumnya, kemudian subjir juga lebih percaya diri, dalam melakukan aktivitasnya dan merasa gembira melakukannya. Kemudian subjir juga sudah tinggal di rumah neneknya dan mendapatkan pekerjaan. Evaluasinya di mana subjir juga mengakui bahwa selama ini pikiran negatif pada dirinya itu tidak benar, tumbuhnya insight dalam diri subjir, dan dapat mengambil keputusan dengan baik setelah subjir berpikirkan. Seperti itu. Kemudian pada sesi terakhir juga subjek ini sudah kembali ke kampung halaman dan mencari pekerjaan bagus dan gaji yang sesuai dengan yang diharapkan seperti itu. Namun ada kekurangan dalam proses ini, yaitu belum adanya penyampaian psikoedukasi kepada keluarga dikarenakan ketidaktersediaan subjek untuk melibatkan keluarga dalam proses intervensi. Kemudian di sini ada rekomendasi untuk klien agar selalu mengikuti kegiatan positif yang dapat meningkatkan motivasi serta pemikiran positif subjek di mana menerapkan pola kebiasaan seperti relaksasi, menulis, dan melakukan aktivitas yang dia senang. Kemudian untuk praktis selanjutnya, dapat melanjutkan intervensi CBT ini agar pikiran positif subjek dapat selalu muncul dan terus yakin bahwa masa depannya tampak baik-baik saja sehingga dapat mencapai keinginannya yang selama ini terhambat. Mungkin hanya ini saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.